Yes guys, 3 more, 3 more, let's go, yes, let's go. Mental baja Wonder Kid Liga Brazil ini jelang perkuat timnas Indonesia. Respon J.I.J.S bikin semua bangga jelang bela timnas Indonesia. Sudah terbuka saca di Eggdon untuk PSAC. Kevin Dix temui Eric Thohir jika hal ini terjadi. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia tak perlu khawatir kekurangan amunisi di sektor B kanan setelah Sandiwas. PSAC kabarnya akan mendapatkan seorang B kanan muda untuk melapis Sandiwas dan juga Asnawi Mangku Alam. Pemain yang saat ini sedang dibidik PSAC tersebut adalah saca di Eggdon. Ya, pemain yang akan segera bergabung bersama VVP Venlo tersebut akan dipinang untuk memperkuat timnas Indonesia U20. Di Eggdon sendiri mengaku belum ada pendekatan dari PSAC sebelumnya. Namun pemain berusia 18 tahun ini berharap agar segera ada komunikasi dengan Federasi Sepak Bola Indonesia tersebut. Di Eggdon sendiri mengaku akan menyambut positif jika memang ada komunikasi dari PSAC kepadanya. Menurut pemain yang memiliki darah Indonesia dari ayahnya tersebut, ia tak akan ragu untuk memperkuat timnas Indonesia. Sayangnya belum ada komunikasi dengan PSAC, tapi aku berharap dalam waktu dekat bisa berkomunikasi dengan mereka. Saya sudah mengetahui rumor dihubungi PSAC, tapi sayangnya itu belum terjadi. Kalau dapat undangan, aku langsung pergi ke Indonesia. Ujar saca di Eggdon. Eggdon mengaku sudah beberapa kali menonton penampilan timnas Indonesia di lapangan hijau. Ia pun menilai performa sekuat Garuda terus menunjukkan perkembangan yang pesat. Nama J.I.J.S. menjadi idola baru bagi pencinta sepak bola tanah air. Penampilannya yang memukau bersama timnas Indonesia ketika berhadapan dengan Vietnam di ajang kualifikasi Piala Dunia beberapa waktu lalu menjadi penyebabnya. Ia mampu menjaga pertahanan timnas Indonesia dengan sangat baik. Bahkan J.I.J.S. sukses mencetak satu gol dalam dua pertemuan melawan Vietnam. Selepas pertandingan tersebut, pencinta sepak bola tanah air langsung memberikan apresiasi kepada J.I.J.S. Bahkan fans kini punya panggilan lokal yakni Bang Jayadi. Melihat para pencinta sepak bola tanah air memanggil Bang Jayadi, J.I.J.S. pun langsung memberikan respon yang sangat positif. Senang sekali melihat banyak berita tentang ini. Ini julukan bukan cuma saya yang mendapatkannya, tapi juga para pemain keturunan Eropa yang bermain untuk tim nasional Indonesia. Sejujurnya, saya sudah menerima banyak dukungan kurang lebih setahun terakhir ini. Jadi, saya sangat berterima kasih atas hal itu dan juga sangat senang karena saya dan semuanya diterima dengan baik. Ujar J.I.J.S. J.I.J.S. sendiri sama sekali tidak keberatan dengan panggilan Bang Jayadi. Bagi pemain berusia 23 tahun itu, hal tersebut sebagai bentuk penghormatan. Pemain tim nasi Indonesia U20 Welber Jardim mengakui punya modal penting walaupun memiliki perbedaan usia dengan lawannya di tahun lengkap 2024. Ya, tim nasi Indonesia U20 dijadwalkan akan melakukan serangkaian pemusatan latihan di Komo Italia, yang kemudian dilanjutkan dengan mengikuti ajang tahun lengkap 2024 di Perancis. Sebanyak 37 pemain termasuk Welber Jardim dipanggil pelatih Indra Shafri untuk membela tim nasi Indonesia U20. Salah satu penggawat tim nasi Indonesia U20 Welber Jardim mengakui sudah mengetahui lawannya di tahun lengkap yang ternyata memiliki perbedaan usia dengan dirinya. Walaupun demikian, Welber tetap optimis untuk mengarungi kompetisi di Perancis itu bermodal pengalaman di piala dunia U17. Welber juga mengatakan bahwa dirinya telah mempersiapkan diri semaksimal mungkin karena akan menghadapi lawan yang memiliki perbedaan umur di atasnya. Pemain Sofolo FC di Liga Brazil itu bahkan mengaku akan bermain lebih keras saat menghadapi lawannya di tahun lengkap. Saya tidak tahu semua tim di Taulon. Saya hanya tahu sedikit tentang Panama karena ada yang bermain di U17 piala dunia. Saya tidak tahu tim yang lainnya. Persiapan saya tentu latihan keras untuk tampil di Taulon. Saya sudah tahu turnamen ini diikuti oleh pemain yang lebih tua dari saya. Saya harus main lebih keras. Kita sudah tahu akan lawan siapa. Sekarang kita pergi ke sana dan fokus mempersiapkan diri untuk tampil bagus. Ujar Welber Jardim Senada dengan Welber Jardim, pelatih timnas Indonesia U20 Indra Sabri juga mengakui bahwa di turnamen tersebut, sekuat Garuda Muda akan menghadapi tim dengan komposisi pemain usia U22 dan U23. Seperti yang diketahui, dalam beberapa tahun terakhir, Kevin Dix dikait-kaitkan dengan timnas Indonesia. Bahkan pada awal 2022, Kevin Dix masuk rombongan pertama bersama Zordiamat dan Sandiwo sebagai pemain keturunan yang bakal dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Namun beredar kabar, Kevin Dix batal melanjutkan proses naturalisasi karena mendapatkan larangan dari keluarganya. Baru-baru ini admin akun Instagram Garuda Diaspora dihubungi salah satu keluarga dari Kevin Dix. Sang keluarga memastikan Kevin Dix tak pernah menolak untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Malahan pemain 27 tahun itu selalu memikirkan timnas Indonesia. Sayangnya PSSI kabarnya sampai saat ini belum lagi menghubungi Kevin Dix. Bukan tak mungkin jika PSSI kembali melakukan pendekatan, ex-pemain PNU Trotterdam ini siap memperkuat timnas Indonesia. Salah satu orang terpercaya dan terdekat Kevin Dix membeberkan terkait rumor yang beredar mengenai penolakan Kevin Dix terhadap timnas Indonesia. Orang terpercaya yang namanya tidak ingin dipublikasikan mengatakan rumor yang beredar tersebut palsu atau salah. Kevin Dix justru memikirkan banyak terkait timnas Indonesia dan ia juga mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekatnya. Namun menurut sumber orang terpercaya dan terdekat Kevin Dix ini mengatakan bahwa sampai saat ini Kevin Dix maupun agennya belum mendapatkan DM atau pesan dari pihak PSSI terkait ajakan untuk membela timnas Indonesia. Ujar akun Instagram Garuda Diaspora. Jadi kesimpulannya adalah jika PSSI atau Erik Thohir menghubungi Kevin Dix secara langsung, maka Kevin Dix siap bertemu Erik Thohir. Jika Kevin Dix bersedia membela timnas Indonesia tentu hal yang luar biasa. Tenaganya dapat diandalkan sebagai back tengah atau di posisi wingback kanan. Kabar yang terakhir datang dari Senpatinama. Ia bekiri timnas Indonesia itu kini berada di Bali untuk menjalani liburan pasca berlaga untuk KSU Pan. Ia menjadi satu dari 22 pemain yang dipanggil membela timnas Indonesia di kualifikasi piala dunia. Sebagai informasi, timnas Indonesia akan jalani laga kualifikasi piala dunia 2026 Jona Asia melawan Irak dan Filipina. Timnas Indonesia perlu satu kemenangan di dua laga tersebut untuk lolos keputaran ketiga kualifikasi piala dunia 2026 Jona Asia. Jelang pemusatan latihan timnas Indonesia, Senpatinama menyempatkan diri untuk latihan mandiri kala liburan di Bali. Pemain berusia 25 tahun itu melakukan jogging di malam hari di parkiran tempatnya menginap di Bali. Jogging itu didokumentasikan di Instagram story at Senpatinama. Kala jogging di belakangnya ada satu pengaman yang mengendarai motor pengawalan. Pengawal yang bermotor itu mengikuti Senpatinama yang sedang jogging. Nampaknya, Senpatinama tidak mau kalah dengan Riki Kambuaya serta Sayuri Bersaudara yang melakukan latihan mandiri. Sebelumnya, Riki Kambuaya melakukan jogging mendaki dan menuruni bukit. Sedangkan Sayuri Bersaudara melakukan latihan mandiri di suatu tepi pantai di Papua. Mengenai pengaman bermotor saat Senpatinama melakukan latihan mandiri, salah satu netizen Indonesia menjelaskan jika di Bali sedang ada acara. Maka tidak mengherankan jika ada pengawasan mengingat banyak menteri dari berbagai negara yang menginap di Bali.